Terima kasih Hari ini kalau kita lihat dalam tayangan yang saat sebentar ditayangkan Suatu gambaran Saudara lihat gambaran ini kita lihat ya Ada seekor Raja Wali Dan ada anaknya disitu Sebenarnya kalau dikatakan I am yours forever yours Itu seperti anak Raja Wali ini Dia bisa tenang di dalam pelukan daripada ibunya Dia bisa merasakan aman saat dia ada di dalam pelukan Dan sebenarnya kalau saudara dan saya tadi menyanyikan Saat saudara menyanyi tadi kita semuanya Saya duduk sambil merenungkan Tuhan Sebenarnya Kalau kita bisa mengatakan kami ini milikmu Tuhan untuk selama-lamanya milikmu Itu sebetulnya bisa Kalau kita dikatakan stay in the hiding place Kita ada di dalam sesuatu tempat bersembunyi Dalam bahasa Inggris yang lain ya dikatakan Kalau kau bisa masuk di dalam secret place-nya Tuhan Itu kita akan bisa dikatakan bahwa kita itu adalah milik Tuhan Selamanya milik Tuhan Sedangkan ini tidak mudah saudara Karena kita masih di dalam dunia Kita punya mata, kita punya keinginan, kita punya pikiran, kita punya kepengenan Sedangkan kalau sudah namanya Ada di hiding place Ada di secret place Itu sebetulnya sangat luar biasa Beberapa waktu yang lalu Ada seorang yang nanya sama saya Ibu selama hidup ibu Bilang ya Pernah enggak kecewa sama Tuhan Saya bilang kalau namanya manusia Kecewa sih pasti ada Tapi untuk sampai ninggalkan Tuhan sih enggak bisa Enggak mungkin Tapi kecewa tetap ada Apa sebabnya kita kecewa? Kalau apa yang kita penginkan Itu enggak kesampaian Minggu yang lalu ada Saudara Roy kan yang kotbah di sini Dia pun mengalami sesuatu hal yang saudara dan saya sudah dengar Dia datang ke sini untuk ketemu mamanya Dia datang ke sini untuk membawa mamanya ke DSA Tapi ternyata Apa yang dia inginkan Rindukan itu Enggak jadi kenyataan Secara daging kecewa itu ada Saya pun pernah mengalami yang namanya kecewa Saudara Yaitu saat Suami saya dibawa pulang Saat suami saya dibawa pulang Saya tuh sampai ngomongin Tuhan Rasanya kok enggak tepat yang kau membawa pulang suamiku itu Sebab apa? Karena anak saya masih sekolah di Kanada Saya tinggal sendiri Dan saat itu Terjadi di mana Kaki saya itu patah Saudara Akhirnya saya itu Duduk di kursi roda Saudara bisa Bayangkan bagaimana saya tidak kecewa Saya sendiri di rumah Anak enggak ada Anaknya lagi di Kanada Kakinya Patah Di kursi roda Tiba-tiba suaminya dibawa pulang Saya bilang Tuhan ini kok enggak tepat sih Apa yang engkau rencanakan Bu ya Nanti kalau saya itu Sudah kakinya Sudah sembuh Sehingga saya itu bisa ngatur-ngatur Sekarang saya enggak bisa apa-apa Di kursi roda Saat Saudara-saudara yang lain Waktu itu datang ke rumah saya Dan dia mengatakan Bu Nani Jasnya Suaminya di mana Saya didorong-dorong Ke tempat Lemari Saya enggak bisa berdiri Saya cuma ngomong Tolong carikan ini yang seperti ini Seperti ini Mereka yang membantu saya Saya itu benar-benar Sudah dalam keadaan yang Cukup Ya Tertekan banget Tapi satu perkara Kalau kita tetap ada di Hiding place Kita tetap dalam Secret place Itu ada sesuatu yang Kuat Di dalam diri kita Sekalipun Jasmani kita Enggak kuat Tapi ada Kekuatan ekstra Kemarin waktu hari Minggu yang lalu Roy juga katakan Sekalipun Kenyataan seperti itu Tapi ada Kekuatan Ada keratos Yang ada di dalam hati Yang membuat dia Sanggup menghadapi Semuanya itu Saudara Saya yakin Ini yang dinamakan Burung yang kecil ini Yang di dalam Dekapan dari Ibunya Induknya Dia rasanya Aman banget Karena dia Rasakan Apapun yang terjadi Aku tetap Hangat Aku tetap Hangat Karena aku adalah Miliknya dia Untuk selama-lamanya Saudara Saya pernah Melihat akan Satu Gambaran Dimana ada Seorang raja Raja itu Mengatakan Kepada Semua orang Yang mau melukis Dia katakan Buat suatu lukisan Sehingga Pada saat Saya melihat Lukisan itu Ada suatu Damai Dalam hati saya Melukis itu Mata itu Mudah banget Kalau kamu duduk Di dekat pantai Di dekat danau Yang tenang Dan teduh Ya nanti otomatis Bisa damai Lalu Seorang Pelukis ini Gambar Danau yang indah Tiba-tiba Ada gunung Ada apa Ditujukan kepada Raja itu Raja Kok saya Lihat itu Juga gak Ngerasa damai itu Lalu ada yang Menggambarkan lagi Seseorang yang Lagi Di laut Sedang Memancing Dan dia rasakan Orang kalau sudah Mancing Hilang semua Pikirannya Katanya Apalagi nanti Kalau dapat ikan Tapi Raja itu Mengatakan Saya lihat Gambar itu Biasa-biasa saja Sampai ada Satu orang yang Menyerahkan gambar Kepada Raja itu Dan Raja itu Mengatakan Nah ini Nah ini Saya rasakan Saya pada saat Melihat akan Gambar ini Rasanya ada Suatu perlindungan Dan damai yang Luar biasa Apa gambar itu Saudara Gambar itu Adalah Gambar Seekor burung Yang dia punya Sarang Di tebing Dan Dikelilingi oleh Batu Batunya itu Benar-benar Mengelilingi dia Sedangkan tebing itu Adanya Di dekat Lautan Dia melihat Ombak Yang luar biasa Bada Yang luar biasa Puting Beliung Yang luar biasa Tapi burung itu Tetap tenang Karena dia Berada Di batu Karang Yang teguh Nah saudara Pada saat Raja itu Melihat Akan hal itu Dia katakan Ini nih Yang dapat Hadiah Karena saat Saya melihat Akan Gambar ini Ada sesuatu Di dalam Pikiran dan hati saya Kok damai banget ya Sedangkan Seekor burung ini Cuman Begitu saja Dia gak punya Harta yang banyak Apakah Harta yang banyak Akan membuat Kamu bisa damai Apakah Kedudukan yang tinggi Kamu bisa Membuat Kamu damai Apakah Kecantikan Kegantengan Bisa membuat Kamu damai Gak bisa Saudara Yang bisa Membuat Saudara Dan saya Aman Dalam lindungan Tuhan Jikalau Saudara Stay In the hiding place Amin Amin Hari ini Kita akan Belajar Dua tahun Yang lalu Tuhan Sudah memberikan Dua senjata Buat kita Masih ingat Dengan senjata itu Satu Satu adalah Masmur 91 Betul Dan satu Adalah Yesaya 60 Nah Hari ini Saya ingin Membahas Tentang Masmur 91 Yaitu Di dalam Ayat 1 Dan ayat yang Kedua Firman Tuhan Mengatakan Kini Orang yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Katakan Ayat yang Kedua Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allahku Yang Kupercaya Saudara Kenapa Daud ini Bisa Mengatakan Hal ini Kenapa Daud ini Benar-benar Menjadikan Tuhan Sebagai Tempat Persembunyiannya Karena Dia mengalami Saat Dia menghadapi Serigala Bagaimana Dia Begitu Ada Di dalam Perlindungan Tuhan Dimana Dia masuk Dalam Hiding Please Tuhan Itu Dia gak Merasakan Takut Dalam Menghadapi Apapun Saat Dia Dikejar-kejar Saul Itu Sesuatu Hal yang Benar-benar Sangat Ketakutan Tetapi Dalam Keadaan Yang Seperti Itu Dia Tetap Katakan Aku Percaya Karena Aku Ada Di Dalam Perlindungan Tuhan Saudara Saat-saat Ini Benar-benar Saudara Bersyukur Sekarang Sudah November Sebentar lagi Habis Tahun 2021 Dua Dua Tahun Kita Ini Mengalami Yang Dinamakan COVID Saya Masih Ingat Sekali Bulan Maret Itu Saya Terakhir Pelayanan Disini Waktu itu Terakhir Mau Masuk Pandemi Selesai Pelayanan Sore Kalau gak Salah Saya Masih Ingat Saya Pulang Bersama Dengan Saudara-saudara Yang Dari Semarang Pulang Di jalan Saya Bilang Ini Kok COVID Sudah Masuk Indonesia Itu Bulan Maret Saya Masih Ingat Ini COVID Sudah Masuk Indonesia Saya Dulu Mikir COVID Itu Cuman Adanya Di Cina Ini Sudah Masuk Indonesia Sejak Itu Langsung PPKM Langsung Gereja Mulai Tidak Diperbolehkan Melakukan Suatu Ibadah Dengan Full Harus Ini Harus Prokes Harus Ini Harus Itu Mulai Sudara Dan Bulan Juli Sudara Masih ingatkan Kemarin Ini Juni Juli Itu Benar-benar Roh Maut Itu Merajalela Di Seluruh Indonesia Dan Dunia Itu Rasa Cengkaman Ketakutan Itu Luar Biasa Sudara Vision Pun Sama Yang Ini Kena Yang Ini Kena Yang Ini Kena Yang Ini Kena Saudara Yang Sudah Kena Semuanya Bersyukur Semuanya Bisa Lewat Amin Itu Anugerah Tuhan Kenapa Kita tahu Hanya Di dalam Lindungan Tuhan Hanya Dengan Jaminan Tuhan Seperti Yang Kita Lihat Tadi Saya Bisa Merasakan Begitu Saudara Lihat Gambar Tadi Saya Bisa Merasakan Tenang Banget Ini Burung Kecil Ini Tenang Banget Dia Enggak Peduli Dia Enggak Peduli Dikasih Makan Atau Tidak Tapi Dia Percaya Bahwa Hidup 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 Dalam Keadaan Badai Dalam Keadaan Apapun Percaya Saudara Bahwa Ada Perlindungan Yang Luar Biasa Di rumah Saya Banyak Burung Saudara Di rumah Saya Ini Ada Pohon Bambu Di depan Kamar Saya Ada Teras Saya Suka Kalau Sore Disitu Saya Lihat Burungnya Masuk Masuk Ketempat Itu Saya Mulai Pikir Ya Iya Burung Ini Kau Kasian Banget Itu Dia Sarangnya Ada Kalau Hujan Badai Gimana Bisa Sarangnya Jatuh Pikir Saya Nah Saat Kemarin Pas Hujan Besar Di Sion Saya Menyempatkan Diri Melihat Apa Yang Dilakukan Itu Disitu Ternyata Ada Burung Kecil Suaranya Kelihatan Wah Ramai Banget Gitu Tapi Saya Lihat Ini burung kok Begitu Luar Biasanya Dia Membuat Sarang Atasnya Itu bisa Ketutup Dengan Daun 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 Apa Ya Daun Bambu Itu Saya Lihat Luar Biasa Itu Daunnya Bisa Menaungi Menaungi Akan Sarang Itu Sehingga Tak Lihat Sarang Itu Dari Jauh Ya Enggak Kerendam Air Dari Sini Saya Lihat Ini burung Yang Kecil Ini Merasa Aduh Aman Banget Sekalipun Dingin Tapi Aman Banget Burung Di udara Aja Dipeliharakan Tuhan Apalagi Hidup Saudara Dan Saya Amin Tapi Persyaratannya Adalah Hiduplah Di Dalam Hiding Placenya Tuhan Di Dalam Secret Placenya Tuhan Sekarang Kita Kembali Kepada Mas 91 Itu Dikatakan Apa Yang Dimaksudkan Dengan Duduk Diam Dalam Lindungan Tuhan Jadi Persyaratan Yang Pertama Persyaratan Yang Pertama Bagaimana Kita Bisa Stay In The Hiding Place Yaitu Duduk Dalam Duduk Dalam Duduk Di Dalam Tidak Duduk Di Luar Apa Maksudnya Dengan Duduk Di Dalam Burung Tadi Dia Tidak Keluar Dari Sarangnya Dia Tetap Ada Didekapan Dari Burung Dapat Dikatakan Dari Induknya Dia Tidak Keluar Duduk Di Dalam Arti Duduk Di Dalam Itu Apa Artinya Adalah Mempunyai Kedekatan Punya Saat Teduh Duduk Diam Dan Tenang Sekalipun Menghadapi Bahaya Ferman Tuhan Mengatakan Tenang Dan Percaya Disitu Letak Kekuatan Jadi Yang Tuhan Mau Dalam Kehidupan Saudara Dalam Menghadapi Saat Saat Ini Kita Dengar Apa Yang Bakal Terjadi Katanya Nanti Ada Varian Ketiga Dan Sebagainya Delta Apa Tidak Tahu Namanya Itu Cukup Membuat Getaran Kenapa Kita Itu Apa Bisa Mengerti Dengar Kita Dengar Bakal Ada Ini Ada Itu Ada Ini Ada Itu Buat Orang Yang Dagang Saat Ini Bukankah Sekarang Ini Harga Sudah Mulai Merambat Buat Ibu Rumah Tangga Mulai Mikirkan Wah Ini Kita Harus Benar Benar Mengerti Strateginya Masak Harus Dipikirkan Minyak Mulai Naik Semua Mulai Naik Barang Barang Mulai Naik Bensin Mulai Naik Solar Mulai Naik Batu Barang Naik Tinggi Saudara Kita Dengar Kita Dengar Dengar Saat Ini Yang Namanya Media Menawarkan Segala Galanya Menawarkan Segala Galanya Nah Kalau Saudara Melihat Badai Kalau Saudara Melihat Apa Yang Ada Di Depan Satu Hal Yang Kita Tahu Bagaimana Sikap Saudara Duduk Diam Karena Firman Tuhan Katakan Di Dalam Duduk Diam Kamu Bisa Mikir Kalau Kamu Tidak Duduk Diam Kamu Tidak Bisa Mikir Karena Apa Karena Kamu Melihat Persoalan Demi Persoalan Yang Terjadi Sehingga Kadang-kadang Kita Mengambil Keputusan Yang Salah Dikatakan Disini Harus Duduk Diam Caranya Bagaimana Bu Kita Ini Masih Punya Pikiran Masih Punya Kepengenan Suruh Duduk Diam Kontrol Pikiran Katakan Tuhan Biarlah Mataku Ini Melihat Apa Yang Engkau Lihat Pikiranku Memikirkan Apa Yang Engkau Pikirkan Bukan Apa Yang Aku Pikirkan Saudara Suatu Saat Saya Mendapatkan Suatu Gambaran Saat Saya Sedang Berdoa Dalam Keadaan Pandemi Beberapa Waktu Yang Lalu Terutama Pada Saat Bulan Juni Juli Semua Kena Sana Kena Sini Kena Tiba-tiba Saya Mendapatkan Suatu Gambaran Tuhan Ngasih Seperti Balon Balon Itu Ditiup Dan Kita Ada Disitu Kita Sebetulnya Bisa Lihat Diluar Ada Apapun Tapi Selama Kita Tidak Keluar Dari Balon Itu Atau Kita Paksa Untuk Balon Itu Kita Pecahkan Kita Tetap Selamat Tapi Kalau Kitanya Itu Takut Gelundung Gelundung Sendiri Di dalam Balon Pusing Saudara Tapi Kalau Kita Duduk Diam Itu Balon Jalan Sendiri Kemana Gak Usah Takut Ada Yang Nyetir Siapa Bapak Bapak Yang Di Surga Biarin Aja Mengalir Soalnya Apa Yang Pegang Kendali Hidup Saudara Dan Saya Itu Yang Mempunyai Dunia Amin Buat Apa Kita Merasakan Untuk Ketakutan Tapi Bisa Kita Takut Ya Bisa Karena Apa Karena Mata Kita Melihat Tapi Selama Kita Tidak Buka Celah Saya Berani Jamin Saudara Dan Saya Pasti Terlepas Dari Semua Yang Ada Sampai Saat Ini Amin Yang Kedua Dikatakan Bermalam Duduk Diam Dan Bermalam Dikatakan Supaya Benar-benar Masmur 91 Itu Berlaku Buat Saudara Dan Saya Arti Bermalam Itu Begini Seperti Saya Bermalam Di hotel Untuk Apa Untuk Istirahat Betul Enggak Masa Mau Di hotel Mau Begadang Untuk Istirahat Bermalam Itu Identis Dengan Kita Istirahat Apa Arti Istirahat Relax Apa Arti Relax Ya Tidur Dengan Nyenyak Orang Kalau Sudah Tidur Lupa Semuanya Saudara Gak Ingat Bangun Bangun Pagi Oh Aku Sudah Ada Disini Jadi Benar-benar Artinya Apa Mempunyai Penyerahan Penuh Bermalam Mempunyai Penyerahan Penuh Saudara Kalau Sudah Mau Bermalam Di Suatu Tempat Ya Begitu Pintu Kamar Kita Sudah Kunci Rasanya Aman Kan Betul Nggak Rasanya Kita Oke lah Tidur Nggak Apa Karena Rasa Sudah Aman Semua Sudah Tak Kunci Orang Ketok Pintu Kalau Saya Nggak Mau Buka Juga Nggak Apa Nggak Bakal Mengganggu Kita Itu Hak Kita Inilah Yang Namanya Benar Benar Selama Kita Kunci Semuanya Panca Idra Kita Kunci Semuanya Kita Bisa Benar Benar Berserah Itu Tidak Mudah Seperti Kata-kata Tetapi Ini Jaminan Yang Tuhan Berikan Buat Saudara Dan Saya Selama Dua Perkara Ini Bisa Terjadi Dalam Hidupmu Engkau Akan Ada Dalam Hiding Place Apapun Yang Terjadi Di Dalam Dunia Ini Apa Yang Akan Terjadi Di Hadapan Kita Apa Yang Akan Terjadi Tahun Depan Kita Tahu Ada Perkara Yang Luar Biasa Saudara Beberapa Waktu Yang Lalu Tuhan Bicara Tentang Apa Yang Bakal Terjadi Tahun Depan Saya Tidak Diberitahu Apa Hanya Ada Sesuatu Yang Tuhan Ngomong Nah Tahun Depan Itu Gelap Nah Saudara Kalau Saudara Itu Masuk Di Dalam Kegelapan Apa Yang Saudara Butuhkan Terang Benar Engkak Senter Betul Engkak Selama Kamu Punya Senter Kamu Mau Kemana Aja Engkak Takut Karena Apa Ada Senter Verma Tuhan Katakan Vermanku Adalah Pelita Buat Kakimu Betul Menerangi Semua Jalanmu Jadi Jadi Sebetulnya Yang Bisa Membuat Saudara Berjalan Di Dalam Tahun Depan Tidak Ada Yang Lain Kita Tidak Bisa Mengandalkan Uang Kamu Punya Uang Banyak Sekali Tidak Ada Lampu Di Rumahmu Percuma Tidak Bisa Bedakan Uang 100 Ribu Atau 50 Ribu Atau Ini Uang 20 Ribu Atau Ini Uang 10 Ribu Tidak Bisa Bedakan Di Dalam Kegelapan Kita Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Tapi Begitu Engkau Berjalan Di Dalam Terang Begitu Engkau Pegang Itu Ferman Tuhan Percaya Terang Engkau Bisa Melihat Engkau Bisa Membedakan Sehingga Engkau Bisa Berjalan Mana Jalan Yang Tuhan Tujukan Buat Saudara Dan Saya Amin Ini Perlunya Di dalam Menghadapi Tahun Depan Hari Ini Kita Akan Belajar Bagaimana Caranya Bahwa Kita Itu Tetap Sudah Ada Di Dalam Tuhan Bermalam Duduk Diam Sebab Yang ketiga Adalah Jangan Buka Celah Sepanjang Kita Buka Celah Disitu Terjadi Sesuatu Jadi Jangan Buka Celah Kita Akan Belajar Dari Balak Raja Muak Kita Baca Di Dalam Bilangan 22 Ayat 2 Sampai 6 Balak Bin Sipor Melihat Segala Yang Dilakukan Israel Kepada Orang Amori Perhatikan Balak Bin Sipor Itu Adalah Raja Dikatakan Mereka Melihat Bangsa Israel Sedang Melakukan Segala Sesuatu Kepada Orang Amori Maka Sangat Gentarlah Orang Muak Karena Balak Ini Raja Muak Terhadap Bangsa Itu Karena Jumlahnya Banyak Bangsa Israel Jumlahnya Banyak Lalu Muak Dan Takutlah Orang Muak Karena Orang Israel Sedara Bayangkan Suatu Saat Raja Balak Ini Sedang Ada Di Muak Dia Melihat Orang Amori Sudah Dikalahkan Dan Dia Lihat Bangsa Israel Itu Banyak Sekali Sampai Seperti Pasir Pasukannya Sangat Banyak Dia Mikir Aku Pasti Kalah Itu Yang Dilakukan Lalu Berkatalah Orang Muak Kepada Para Tua Median Tentu Saja Laskar Besar Itu Akan Membapat Habis Segala Sesuatu Yang Di Sekeliling Kita Seperti Lembu Membabat Habis Tumbuh-tumbuhan Yang Hijau Di Padang Ada Pun Pada Waktu Itu Balak Bin Sipor Menjadi Raja Muak Raja Itu Mengirim Utusan Kepada Bilyam Bin Peor Kepetor Yang Ditepi Sungai Efrat Di Negeri Teman Teman Sebangsanya Untuk Memanggil Dia Dengan Pesan Ketahuilah Ada Suatu Bangsa Keluar Dari Mesir Sungguh Sampai Menutert Tutup Permukaan Bumi Bayangkan Betapa Banyaknya Tertutup Permukaan Bumi Olehnya Dan mereka Sedang Berkemah Di Depanku Karena Itu Datanglah Dan Kutub Bangsa Itu Bagiku Sebab Mereka Telah Lebih Kuat Daripadaku Mungkin Aku Sanggup Mengalahkan Dan Menghabiskannya Dan menghalok Dari negeri itu Sebab Aku tahu Siapa Yang Kau Berkati Dia Beroleh Berkat Dan Siapa Yang Kau Kutub Itu Kena Kutub Ini Bilyam Ini Nabi Yang Hebat Kenapa Saya katakan Hebat Karena Balak Sampai Ngomong Kamu Tak Panggil Raja Itu Kalau Mau Manggil Seseorang Tidak Sembarangan Dia Tau Persis Ini Orang Ciamik Bahasa Bahasa Apa Ya Bahasa Yang Yang Orang Tiong'wah Tau Namanya Ciamik Itu Kalau Kamu Kutub Dia Terkutub Kalau Kamu Berkati Dia Berkati Jadi Aku Pak Panggil Kamu Itu Loh Kutuki Halau Itu Sampai Tidak Merusakan Akan Negeriku Saudara Kalau Saudara Baca Seluruhnya Kita Lihat Akhirnya Biliam Itu Karena Harta Karena Kepengenan Dia Mau Ternyata Kutuk Tidak Bisa Berlaku Buat Saudara Dan Saya Kalau Tetap Di Hiding Place Ingat Kutuk Apapun Yang Dilancarkan Terhadap Saudara Dan Saya Baik Sekarang Maupun Yang Akan Datang Kutuk Tidak Bisa Berlaku Tapi Harus Tetap Dalam Hiding Place Ada Fermanya Ini Bukan Perkataan Manusia Bukan Perkataan Ibunan Bukan Janji Seseorang Tapi Kenyataan Saudara Kalau Baca Cerita Selanjutnya Dimana Beliam Itu Kesatu Tempat Buat Suatu Persembahan Korban Bakaran Dibuat Kutuki Gak Bisa Gak Bisa ngutuk Berkat Yang Keluar Ketempat Lain Coba Kamu Kutuki Kutuk Tidak Keluar Apapun Yang Dikutukkan Diubah Jadi Berkat Tidak Ada Satupun Saudara Yang Sanggup Kutuk Itu Berlaku Buat Saudara Tapi Harus Ada Di Hiding Place Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Mendapatkan Suatu WA Ngomong Begini Hati-hati Ya Kalau Ke Pasar Sekarang Ini Banyak Sekali Nonik-nonik Cantik Katanya Ibu-ibu Yang Cantik Tapi Dia Suka Gedam Jadi Suka Hipnotis Orang Cerebon Banyak Yang Kena Terutama Ibu-ibu Saya Bilang Kok Bisa Kok Bisa Ada Yang Sampai Akhirnya Berhiasanya Uangnya Semuanya Diambil Karena Apa Di Hipnotis Tapi Satu Hal Ingat Kita Tidak Akan Dapat Terkenal Hipnotis Apapun Tapi Persyaratannya Harus Ada Di Hiding Place Biar Pagi Ini Jangan Keluar Dari Hiding Place Apapun Yang Dikutukkan Dalam Hidup Saudara Tidak Bakal Terkenal Buktinya Bangsa Israel Tidak Terkena Kutuk Dari Orang Mo'am Selamat Semuanya Lalu Kita Lihat Bagaimana Akhirnya Beliam Jadi Bingung Kok Gak Bisa Ini Bangsa Israel Ini Kok Gak Bisa Dikutuk Bagaimana Caranya Oh Aku Tau Kalau Dia Buka Celah Pasti Dia Bisa Dikutuk Sama Tuhan Kutuk Bisa Berlaku Kalau Dia Buka Celah Lalu Dia Mulai Memberi Nasehat Gampang Saja Karena Setiap Manusia Itu Punya Kelemahan Kalau Kelemahan Itu Disodorkan Tergantung Dari Kita Lihat Kita Ambil Kita Kena Disini Dikatakan Di dalam Bilangan 31 Ayat 15 Bukankah Perempuan Perempuan Ini Atas Nasehat Beliam Menjadi Sebabnya Orang Israel Berubat Setia Terhadap Tuhan Dalam Hal Peor Sehingga Tulah Turun Ketentara Umat Tuhan Kenapa Saudara Pinter Ini Beliam Ngomong Sama Balak Gak Bisa Kamu Gak Bisa Ngalahkan Mereka Kenapa Mereka Pilihan Tuhan Mereka Ada Di Hiding Jadi Caranya Bagaimana Gampang Ayo Kita Kerjasama Gimana Begini Mereka Kan Ada Di Padang Dekat Perbatasan Mau Masuk Kanaan Mereka Ada Disitu Caranya Pancing Mereka Pancing Pake Apa Ya Pake Kesukaan Manusia Apa Kesukaan Manusia Hura Hura Pesta Pesta Yuk Kita Buat Cafe Cafe Di Pinggir Padang Pasir Mulai Buat Apa Wiss Gak Usah Korban Korban Gak Mempan Buat Mereka Karena Mereka Adalah Milik Tuhan Caranya Bikin Cafe Bikin Cafe Iya Bikin Cafe Di Pinggir Padang Gurun Cafe 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 Terus Kasih Tahu Gratis Makan Minum Gratis Nah orang Israel Sudah bertahun-tahun Gak pernah yang namanya Pesta-pesta Adanya Padang Gurun Mana Padang Gurun Mana Terus Apalagi Kebaktian Nyembah Tuhan Tiba-tiba Ada Pertunjukan Yang gratis Apa Pertunjukannya Kasih Wanita-wanita Moab Suruh apa Suruh menari Oh Suruh menari Iya Diajak menari Mereka Ayo Datang Dengan Muka Yang didandanin Luar biasa Cantik Cantik Sekali Dengan Pakaian Yang Sangat Merangsang Sekali Ayo Ikut Gak Apa-apa Makan Gratis Minuman Gratis Pesta Pesta Danza Danza Ya Orang Sudah lama Gak pernah Lihat Pertunjukan Begitu Ditunjukin Seperti itu Ya Kena Akhirnya Mereka Datang Mereka Datang Mulai Minum Minum Mabok Mabok Kejerat Dengan Wanita Wanitamu Sampai Tuhan Marah Ini Celah Keluar Dari Hiding Place Saudara Saat ini Banyak Sekali Yang Menarik Kita Dari Luar Baik Saya Tidak Anti Dengan Tokopedia Siopi Dan sebagainya Tidak Anti Tapi Kadang-kadang Hal Itu Menarik Kita Saya Saya Mau Kesaksian Saya Ini Suka Baju Saudara Kalau Lagi Iseng Ini Lagi Iseng Baca Alkitab Semua Sudah Selesai Saya Suka Buka Yang Namanya Instagram Disitu Banyak Sekali Yang Ditawarkan Termasuk Ada Beberapa Baju Saya Beli Baju Memang Kalau Baju Itu Kelihatan Bagus Saudara Tapi Saya Badan Saya Sekarang Tidak L lagi Kadang-kadang XL Saya Sudah Beli XL Bajunya Bagus Banget Saya Beli Tidak Pakai Doa Pikir Saya Tuhan Pasti Boleh Tidak Sampai Mahal Jadi Saya Beli Datang Saudara Yang Namanya XL Kecil Banget Saya Beli Lah Bajunya Tidak Bisa Dipakai Kecil Banget Mungkin Buat SS Jadi Tidak Bisa Dipakai Sudahlah Udah Tapi Kayak Begitu Tidak Bertobat Sayanya Saudara Suatu Saat Lihat Lagi Barangnya Ada Baju Baju Lagi Ini kok Bagus Ya Saya Langsung Tawarannya Gini Kalau Beli Satu Begini Kalau Beli Dua Segini Lumayan Ya Setelah Beli Dua Dengan Warna Yang Berbeda Tapi Keluarnya Saudara Dipakai Enggak Enak Banget Terus Apa Warna Yang saya Minta Tidak Tidak Cocok Dengan Apa Yang Kenyataan Yang Datang Sudah Dua Kali Belum Bertobat Ini Mata Belum Bertobat Sekali Lagi Beli Baju Lagi Beli Baju Lagi Potongannya Enggak Enak Lagi Kok Begini Tiga Kali Satu Saat Saya Ketarik Dengan Salah Satu Baju Lagi Itu Sudah Kira-kira Dua Tiga Bulan Gitu Ya Enggak Enggak Setiap Kali Begitu Iblis Juga Enggak Nyodorin Kita Hari Ini Besok Lusa Enggak Kira-kira Bulanan Gitu Baru Ngasih Sodorin Lagi Saya Mulai Lihat Saat Saya Gini Saya Bilang Gini Tuhan Ini Bagus Nah Ini Mulai Boleh Enggak Saya Beli Tuhan Ngomong Belum Kapok Saya Bilang Kapok Tuhan Enggak Beli Tapi Bukan Sekali Itu Saja Nanti Berapa Bulan Ditawari Lagi Yang Saya Suka Tapi Saya Sudah Berani Enggak Berani Karena Sudah Diomong Belum Kapok Ini Bagus Ya Tapi Enggak Saya Beli Kapok Tuhan Suatu Saat Lagi Tawarin Lagi Pengen Beli Tapi Saya Katakan Saya Kapok Tuhan Saya Enggak Sampai Sekarang Saya Sudah Enggak Beli Baju Pakai Online Saudara Mending Lihat Aja Dicoba Bagus Sudah Beli Saudara Kadang Kadang Yang Seperti Itu Tawaran Tawaran Itu Sangat Berbahaya Berapa Banyak Saat Ini Yang Bisa Dibayar Sepuluh Kali Bisa Beli Ini Bisa Pakai Ini Pakai Credit Card Segala Macam Kadang Kadang Berapa Banyak Orang Yang Terjerat Hanya Karena Itu Saudara Ada Kesaksian Kemarin Dision Ada Seorang Ibu Nangis Nangis Saya Dia bilang Kenapa Ibu Ya Saya Kena Pinjeman Online Ocol Dia bilang Oh Gimana itu Ceritanya Saya Dari Tidak Tahu Sampai Bisa Tahu Dari Saya Tidak Melihat Sampai Saya Mempelajari Itu Apa Sebetulnya Dan Ternyata Kenapa Kamu Bisa Seperti Itu Lalu Dia Ngatakan Gini Iya Bu Saya Itu Beli Barang Pakai Kredit Kart Saya Beli Barang Barang Kesukaan Jadi Tidak Berani Ngomong Sama Suami Pakai Kredit Kart Kredit Kart Itu Mau Tidak Mau Mesti Bayar Tepat Pada Tanggal Pembayarannya Dia Tidak Punya Uang Terus Dia Bingung Mau Ngomong Suaminya Dia Takut Dia Bingung Nah Lalu Ada Yang Nawarin Wis Pakai Pinjeman Online Aja Buat Nutup Kreditnya Kamu Daripada Nanti Ketahuan Suami Pikirnya Ini Jalan Keluar Akhirnya Dia Utang Pakai Ojol Itu Yang namanya Ojol Saya juga Enggak Gitu Jelas Sampai Akhirnya Saya Mempelajari Sudah Ternyata Dia Itu Utangnya Dua Juta Enggak Tau Gimana Sampai Akhirnya Bunga Berbunga Atau Gimana Enggak Ngerti Di Ojol Itu Sampai Menjadi Tiga Puluh Juta Lalu Saya Bila Kamu Utangnya Berapa Dua Juta Kok Bisa Jadi Tiga Puluh Yang Gak Tau Ngomong Yang Gak Tau Saya Sekarang Dikejar Bu Maksud Dikejar Gimana Di Intimidasi Mau Dipukul Mau Diciduk Dia Nangis Jadinya Saya Bila Aduh Tuhan Kalau Sudah Begini Apa Yang Harus Dilakukan Hanya Satu Bertobat Kembali Ke Hiding Please Kalau Di Antara Saudara Yang Pernah Mengalami Seperti Ini Kejerat Dan Kejerat Dan Kejerat Dan Cepat Bertobat Bangsa Israel Dengan Ditawari Wanita Ditawari Minuman Keras Ditawari Apa Oleh Raja Muab Akhirnya Mereka Kena Membuat Tuhan Murka Dan Apa Yang Terjadi Sudara Apa Yang Terjadi Di Hukum Sama Tuhan Wah Raja Muab Senang Sekali Ternyata Hanya Dengan Kerikil Yang Kecil Dia Bisa Tersandu Saya Berdoa Sudara Ayo Jangan Sampai Hal ini Terjadi Dalam hidup Sudara Sudara Kalau Kita Melihat Akan Salomo Kurang Apa Dia Semua Punya Tapi Terlalu Berhikmat Sehingga Pada Saat Ditawari Wanita Ini Jadikan Istrimu Dia Terima Sungkan Ini Jadikan Istrimu Diterima Nah Suatu Saat Istri Istri Selir Selir Ini Mulai Mengatakan Tuan Raja Saya Tahu Tuan Raja Itu Doanya Sama Allah Semesta Alham Tapi Aku Kan Punya Dewa Ini Dewa Aku Mau Bikin Suatu Perayaan Tuhanku Enggak Usah Nyembah Ikut Aja Ikut Aja Nemenin Saya Lalu Salomo Merasa Bagaimana Terlalu Berhikmat Kebijaksanaannya Kelewatan Ya Wislah Nggak Apa Nemenin Saja Menemani Aku Tahu Nggak Doa Sekali Dia Lihat Mulai Matanya Lihat Oh Penyembahannya Begini Lain kali Dia Ajak Lagi Nemenin Saja Yang Kedua Kali Yang Ketiga Nemenin Saja Lama Lama Dia Apa Nyembah Membuat Tuhan Marah Besar Hati-hati Saudara Cerat-cerat Yang Seperti itu Celat-celat Yang Diberikan Itu Harus Sangat Hati-hati Berapa Banyak Misalnya Proyek Ditawarkan Kepada Saudara Yang Mengatakan Ini Menguntungkan Ini Menguntungkan Ini Menguntungkan Ini Jangan Diterima Dulu Serahkan Kepada Tuhan Mana Tuhan Yang Menjadi Jatahku Kalau Sudah Jadi Jatah Apapun Yang Terjadi Tuhan Tetap Meluputkan Ini Yang Harus Kita Lihat Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Mana Yang Menjadi Jatah Kita Dan Mana Yang Bukan Seolah Keuntungan Besar Belum Tentu Kalau Itu Memang Buat Jatah Kita Lari Saudara Jadi Kita Harus Tahu Untuk Tahun Depan Untuk Kita Tahu Persis Apa Yang Harus Kita Lakukan Hati Hati Jangan Buka Celah Hidup Terus Di Dalam Hiding Place Hal Yang Kedua Kita Akan Belajar Dari Apa Yang Dialami Oleh Raja Yusafat Kita Lihat Raja Yusafat Itu Selalu Ada Di Dalam Kandang Tuhan Dalam Hiding Place Satu Saat Dia 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 Perang Oleh Raja Israel Mau Dia Tapi Dia Katakan Coba Tanyakan Sama Nabi Nabimu Boleh Enggak Ada yang Ngomong Iya Ada yang Ngomong Tidak Akhirnya Dia Perang Akhirnya Apa yang Terjadi Raja Israel Mati Kepunuh Untung Dia Tidak Kena Diluputkan Karena Apa Sekalipun Salah Saudara Saya Mau Sampaikan Sesuatu Jadi Gini Kalau Saudara Ada Di Hiding Please Sekalipun Suatu Saat Saudara Itu Salah Jalan Pada Saat Engkau Salah Jalan Langsung Kau Sadar Kau Salah Tereak Sama Tuhan Langsung Pertolongan Tuhan Itu Akan Datang Seperti Yang Dialami Oleh Yusuf Jadi Mau Nggak Mau Orang Itu Namanya Bisa Ke Peleset Tapi Saat Engkau Dalam Keadaan Yang Seperti Itu Tereak Sama Tuhan Tuhan Aku Salah Langsung Tuhan Tolong Pernah Terjadi Juga Dia Bersama Dengan Tiga Orang Kita Baca Sama Sama Di Dalam Dua Raja Raja Tiga Ayat Empat Belas Berkatalah Elisa Demi Tuhan Semesta Alam Yang Hidup Yang Dihadapannya Aku Menjadi Pelayan Jika Tidak Karena Yosafat Raja Yehuda Maka Sesungguhnya Aku Ini Tidak Akan Memandang Dan Melihat Kepadamu Ada Tiga Raja Yang Mau Perang Perluasan Daerah Lalu Terjadi Apa Yang Terjadi Saudara Mereka Tidak Dapat Air Tidak Dapat Air Mereka Datang Ke Elisa Dan Elisa Katakan Kalau Bukan Karena Dia Kamu Semuanya Tidak Tak Tolong Saudara Jadi Sebetulnya Ada Perkara Perkara Spesial Di Hadapan Tuhan Kalau Saudara Itu Ada Di Hiding Please Bahkan Saudara Bisa Menyelamatkan Yang Lain Contoh Yang Terakhir Yaitu Tentang Paulus Kita Kalau Baca Di Dalam Kisah 27 Ayat 22 Dikatakan Gini Tetapi Sekarang Juga Dalam Kesukaran Ini Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Tetap Bertabah Hati Sebab Tidak Seorangpun Di Antara Kamu Yang Akan Binasa Kecuali Kapal Ini Karena Tadi Malam Seorang Malekat Dari Allah Yaitu Dari Allah Yang Aku Sembah Sebagai Miliknya Berdiri Di Sisiku Dan Berkata Jangan Takut Paulus Engkau Harus Menghadap Kaisar Dan Sesungguhnya Oleh Karunia Allah Maka Semua Orang Yang Ada Bersama Sama Dengan Engkau Di Kapal Ini Akan Selamat Karena Karena Engkau Sebab Itu Tabahkan Hatimu Saudara Saudara Karena Aku Percaya Kepada Allah Bahwa Semuanya Pasti Terjadi Sama Seperti Yang Dinyatakan Kepadaku Saudara Saya Mau Ajak Saudara Membayangkan Saat Itu Tuhan Menyuruhkan Paulus Untuk Pergi Ke Roma Nah Terjadi Badai Di kapal Lalu Tiba-tiba Paulus Berdiri Karena Dia Katakan Tabahkan Tabahkan Hatimu Nah Dalam Menghadapi Masa Yang Akan Datang Dalam Menghadapi Apapun Satu Tabahkan Hatimu Yaitu Tenang Tabahkan Hatimu Ketenangan Itu akan Membuat Perkara Yang Luar Biasa Dalam Menghadapi Apapun Tabahkan Hatimu Paulus Mengatakan Wih Gak usah Takut Tuhan Sudah Bicara Dengan Aku Kamu Semua Selamat Hanya Karena Satu Orang Yang Ada Di Hiding Please Kalau Ada Satu Yang Mau Berdiri Buat Kota Maka Seluruh Kota Itu Akan Diselamatkan Kalau Ada Satu Yang Mau Berdiri Buat Bangsa Kalau Ada Satu Yang Mau Berdiri Buat Keluar Keluargamu Masing Masing Percaya Seluruh Keluargamu Akan Diselamatkan Amin Percaya Rahab Pun Mengalami Hal Yang Sama Satu Dia Percaya Kepada Allah Israel Orang Tuanya Saudara Saudara Semua Orang Diselamatkan Hanya Tabahkan Saudara Bayangkan Saat Itu Waktu Tuhan Mengatakan Semuanya Akan Diselamatkan Apa Tiba-tiba Badainya Berhenti Tidak Badai Tetap Berjalan Sampai Semua Barang Dibuang Apa Tetap Berhenti Tidak Badai Tetap Ada Mereka Ketakutan Mana Paulus Katanya Diselamatkan Katanya Diselamatkan Tiba-tiba Menghantam Sesuatu Karang Pecah Kapalnya Mana Kata Diselamatkan Tapi Satu Perkara Apa Yang Tuhan Janjikan Tetap Ada Tabahkan Hatimu Habis Saudara Habis Kapalnya Habis Pecah Barangnya Habis Semuanya Tapi Dikatakan Siapa Yang Bisa Berenang Berenang Dulu Harus Ada Ada Usaha Harus Berenang Saudara Untuk Menyelamatkan Yang Tidak Bisa Berenang Ambil Pecahan Pecahan Kapal Sampai Ke Darat Ujungnya Semua Selamat Tidak Ada Satupun Yang Terkena Celaka Tapi Harus Berjuang Kalau Mereka Tidak Percaya Sudahlah Mati Ya Sudah Mati Beneran Tapi Mereka Percaya Tidak Apa Kamu Semua Selamat Semua Barang Hilang Semua Tidak Apa Ayo Selamatkan Ayo Selamatkan Semangat Dan Ketaban Itu Yang Membuat Mereka Selamat Harus Ada Perjuangan Jadi Badai Tetap Berjalan Kalau Saudara Di Hiding Place Tetap Tuhan Peliharakan Amin Mari kita Bangkit Berdiri Tidak Tidak